Emiten Pertanian PT BC International TBK optimistis dapat mencapai target pertumbuhan penjualan minimum 20% pada tahun ini. Dan hal tersebut dikarenakan kegiatan penanaman jagung yang meningkat pesat dan saat memasuki musim hujan hingga akhir tahun. Emiten Pertanian PT BC International TBK optimistis target pertumbuhan penjualan minimum 20% pada tahun 2022 dapat tercapai. Di mana proyeksi kinerja tersebut masih cukup realistis mengingat sepanjang bulan Oktober hingga Desember telah memasuki musim hujan sehingga kegiatan penanaman jagung di daerah-daerah sentra akan tumbuh cukup besar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penjualan bersih BISI mencatatkan peningkatan 24,12% secara tahunan menjadi 1,17 triliun rupiah pada semester 1 2022. Di saat yang sama, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga melesat 42,4% menjadi sebesar 207,76 miliar rupiah. Presiden Direktur PT BC International TBK Agus Saputrawijaya mengungkapkan bahwa salah satu upaya perseroan dalam memenuhi target kinerja di tahun ini ialah melalui penambahan 67 unit armada canvassor untuk wilayah Sumatera dan Jawa Barat dengan menyediakan belanja modal atau capek sebanyak 82 miliar rupiah. Ada pun pihak manajemen menilai kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu tidak terlalu berdampak pada operasional perusahaan. Hal ini mengingat biaya BBM hanya sekitar 3-4% dari total pengeluaran operasional perusahaan. Namun demikian, kenaikan harga energi secara global tetap memiliki dampak berupa kenaikan biaya pengeluaran BBM sekitar 1% dalam setiap bulan.